Atalanta sukses mengangkat trofi Europa League musim ini, setelah mengalahkan Bayer Leverkusen pada final yang digelar di Aviva Stadium, Dublin, Irlandia. Hat-trick Ademola Lokman, mengantarkan tim yang berjuluk Ladea itu menang telak dengan skor 3-0 atas Bayer Leverkusen. Dengan kemenangan ini, Atalanta menjadi tim yang memutus rekor kemenangan Bayer Leverkusen, yang tak pernah kalah di 51 pertandingan. Serta, asa Bayer Leverkusen, yang menatap gelar treble winners di musim ini pun pupus, tim asuhan Sabi Alonso ini, seakan dibuat tak berdaya dalam menghadapi perlawanan Atalanta. Atalanta sudah memimpin 2-0 saat laga bahkan belum berusia 30 menit. Ademola Lokman, membobol gawang Bayer Leverkusen pada menit 12, dan disusul gol keduanya pada menit 26. Pemain berdarah Inggris dan Nigeria itu, kemudian menambah golnya pada babak kedua, tepatnya pada menit ke-75. Atalanta pun, menyudahi perlawanan Bayer Leverkusen dengan skor 3-0. Bagi Atalanta, ini merupakan puncak kebangkitan luar biasa mereka, dibawah kepemimpinan pelatih Gian Piero Gasper ini sejak tahun 2016. Mereka, bermain di seri B pada tahun 2011, dan tidak pernah finish lebih tinggi dari posisi ke-5 di seri A hingga, menembus 4 besar di klasemen seri A, pada musim tahun 2016 sampai tahun 2017. Pada video kali ini, gambar info akan merangkum beberapa fakta dari kemenangan Atalanta atas Bayer Leverkusen, yang membuat tim asal Italia itu meraih trofi Europa League musim ini. Ademola Lokman menjadi pemain Afrika pertama, yang mencetak hat-trick pada final Liga Europa. Ademola Lokman mencetak hat-trick yang menakjubkan saat Atalanta mengalahkan Bayer Leverkusen 3-0 di final Liga Europa. Ademola Lokman, yang berjuang untuk membuktikan diri di Liga Primer Inggris bersama Everton, Fulham, dan Leicester City, sebelum menghidupkan kembali karirnya di Italia di bawah asuhan pelatih Atalanta, Gian Piero Gasperini, dengan mencetak 2 gol dalam 26 menit pertama, sebelum mengunci kemenangan saat 15 menit menjelang pertandingan usai. Gian Piero Gasperini menjadi pelatih tertua yang meraih kemenangan dalam debutnya, di final kompetisi besar Eropa. Gian Piero Gasperini adalah otak dibalik kesuksesan ini, trofi Liga Europa, sekaligus menjadi gelar pertamanya dalam karir sebagai pemain dan pelatih. Gasperini, sempat 3 kali membawa Atalanta ke final Coppa Italia. Namun, semua kesempatan itu pun selalu gagal diraihnya. Satu kali digagalkan Lazio, dan dua kali digagalkan oleh Juventus. Pelatih asal Italia ini, memulai karir kepelatihannya dengan membesu tim junior Juventus pada 1994-2023. Dia, kemudian menukangi beberapa klub di Italia seperti, Crotone, Genoa, Inter Milan, Palermo, serta kemudian mendarat di Atalanta pada 2016. Pelatih berusia 66 tahun itu, juga menjadi pelatih Italia kedua yang memenangkan Liga Europa. Setelah Maurizio Sarri pada 2019 bersama Chelsea, kabar terbaru, Napoli sedang memburu Gasperini untuk musim tahun 2024-2025. Namun, dia tampaknya bakal bertahan meski kontraknya di Atalanta habis pada 2025. Atalanta menjadi tim Italia pertama, yang menjadi juara piala UEFA atau Liga Europa, setelah Parma pada 1999. Jika mengacu pada daftar juara, ajang Liga Europa sebenarnya menjadi ajang yang kurang bersahabat bagi tim-tim kontestan asal seri A terbukti, Atalanta menjadi tim asal Italia pertama yang sukses menjuarai Liga Europa, setelah Parma yang menjadi juara pada musim tahun 1998-1999, atau 25 tahun silam. Jika dibandingkan dengan komposisi wakil-wakil Liga top lainnya, yang saling bergantian menjadi juara, atau dalam kurun waktu serupa, semisal La Liga yang menjadi juara 12 kali, di mana 7 di antaranya diborong Sevilla, dan Premier League sebanyak 3 kali, maka, kompetisi Liga Europa sebenarnya kurang menguntungkan bagi wakil seri A. Gelar pertama Atalanta setelah puasa selama 61 tahun Ini merupakan gelar pertama Atalanta dalam 61 tahun, sejak menjuarai Coppa Italia pada musim tahun 1962-1963. Kesuksesan Atalanta di Liga Europa ini tak mudah, karena, dalam perjalanan meraih gelar, Atalanta harus berhadapan dengan lawan tangguh seperti, Liverpool, Sporting Lisbon, hingga Bayer Leverkusen di final. Faktanya, Bayer Leverkusen sendiri, merupakan tim kuat di musim ini, sebab, catatan mentereng tanpa kekalahan di 51 laga menjadi buktinya. Namun, skuad asuhan Gian Piero Gasperini ini mampu menjegal Bayer Leverkusen meraih juara. Atalanta mampu memutus rekor kemenangan fantastis Bayer Leverkusen. Kemenangan Atalanta turut mengakhiri laju tak terkalahkan Bayer Leverkusen, yang sebelumnya tanpa kekalahan dalam 51 pertandingan. Bagi Leverkusen, kekalahan ini jelas menjadi tamparan keras, mengingat mereka baru saja menjadi juara Bundesliga dengan rekor tak terkalahkan. Mereka pun, juga gagal dalam upaya meraih treble winner musim ini. Namun, Leverkusen masih berpeluang meraih tambahan gelar juara, karena, akan bertarung di final DFB Pokal yang akan menghadapi Kaisar Selatan. Itulah tadi rangkuman dan fakta menarik tentang Atalanta melawan Bayer Leverkusen di final UEFA Europa League. Terima kasih, telah menonton video dari kami, dan nantikan video lainnya.